Satu suruh merupakan hari yang identik dengan hal-hal yang mistis atau gaib Terutama dengan hal-hal yang berbau dengan ritual Dan seperti yang dilihat disini rame banget guys Dan asal kalian tau kalau kualitas air dari tempat ini itu adalah kualitas nomor 2 terbaik di dunia Dan inilah dia Pederitaan Jolotundo Jangan kemana-mana simak video lengkapnya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ugit Brastio Gimana kabarnya guys Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan Kelancaran rejeki dan demudahkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Jadi kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke Sebuah tempat beserta yang ada di Mojoketo Yakni ke Petirtaan Jolotundo Tiket untuk masuk ke tempat ini Dikenakan biaya sebesar 13.000 rupiah Dan ditukarkan disini ya guys Tiketnya tadi Tiketnya itu dibeli di bawah guys Dan penukarannya ada disini saat masuk Dengan beberapa tuh Di tempat beserta yang ada di bawah guys Terima kasih Jangan bisa Liatan Jolotundo Jangan sampai tempat beserta yang ada di bawah guys Terima kasih Gak kok biasa nih? Biasanya ini nomor menduk. Aku sendiri lah kepadamu. Oke guys, suasana di petirtaan Jorotundo pada Satu Suruh tahun 2024. Kondisinya seperti ini guys, 10 orang mengantri untuk mandi dan juga untuk ngambil air. Ini kayaknya mandi semuanya ya? Karena buat mandi yang wanita guys. Dan cowok sebelah sana. Sampai Nanduri. Cawoknya sih Nanduri. Disini memang tidak diragukan lagi guys Kandungan mineralnya cukup tinggi Sehingga banyak orang Yang menjadikan air ini Sebagai obat Karena kandungan mineralnya yang cukup tinggi Jadi baik untuk kesehatan tubuh Dan kualitas airnya pun Diakui oleh dunia Dan dinopatkan sebagai air terbaik nomor 2 Setelah air jam-jam yang ada di Arab Ini aku lagi ambil air guys Untuk keperluan naik gunung nantinya Jadi sebelum naik gunung Daripada beli air mineral Lebih baik isi aja disini Di sumber yang bener-bener Mineralnya sangat tinggi Petirtaan Jolotundo Disebut juga dengan Candi Jolotundo Merupakan kompleks petirtaan kuno Yang merupakan kawasan kolam suci Petirtaan yang dibangun sejak Zaman kerajaan Medang Yang telah berpindah dari Jawa Tengah Ke Jawa Timur Atau lazim disebut juga dengan Medang Periode Jawa Timur Dan masih berfungsi hingga sekarang Dugaan paling awal diperkirakan Dibangun pada masa pemerintahan Sri Isyana Tunggawijaya Putri Raja Medang Empu Sindok Dengan suaminya Sri Lokapala Yang merupakan seorang bangsawan Dari Pulau Bali Lokasi Petirtaan Jolotundo terletak di Kaki Bukit Bekel Salah satu gunung pendamping di wilayah area Gunung Penanggungan Dan berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto Tepatnya di Duku Balikambang Desa Jololiman, Kecamatan Terawas Berjarak sekitar 50 km arah selatan dari Surabaya Dan berjarak sekitar 25 km ke arah tenggara dari Mojokerto Sampai sekarang Petirtaan ini masih digunjungi oleh banyak berjarak Karena dianggap memiliki khasiat tertentu Baik hari-hari biasa maupun pada malam-malam tertentu Menurut penelitian dari beberapa sumber Dikatakan mata air Petirtaan Jolotundo merupakan mineral yang tinggi Dan dianggap merupakan mata air terbaik setelah mata air zam-zam Selain fungsi utama sebagai tempat untuk diarah Pada masa modern tempat ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata keluarga Dan pendagian baik untuk kepentingan agama spiritual maupun wisata rekreasi Menuju ke Gunung Penanggungan atau Bukit Bekel Petirtaan ini dianggap sebagai petirtaan tertua di Jawa Timur Berdasarkan pahatan angka yang tertera di salah satu bagian belakang bangunan Yang bertuliskan 899 Saka atau 977 Masehi Adanya relief yang terdapat di Candi Jolotundo Beserta temuan lempengan lokam yang bertuliskan nama Dewi Isana dan Agni Dapat menjelaskan bahwa Candi ini bercora Hindu Cukup sekian vlog kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya guys Agar aku lebih semakin lagi buat video untuk kalian semua Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys Karena subscribe itu gratis kok Gak dibungut biaya sepeser pun Dan akhir kata thanks for watching and see you next video Bye Bye Terima kasih telah menonton!